Beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas, pemerintah kereta api feeder dari kereta cepat atau whoosh menabrak mobil minibus taksi online berpenumpang 6 orang di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Empat orang tewas termasuk pengemudi taksi daring dan dua lainnya kondisinya masih kritis. Kondisi minibus berpenumpang 6 orang ini ringsek setelah tertabrak kereta feeder atau kereta pengumpan kereta cepat whoosh di kawasan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kabisiang. Kencangnya leju kereta membuat minibus terhantam keras lalu terserat sekira 500 meter. Seluruh penumpang minibus itu terjepit sehingga petugas dibantu warga harus bekerja keras mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Tiga orang tewas di lokasi sedangkan tiga lainnya terluka parah. Kecilakan maut tersebut berawal saat minibus yang merupakan taksi daring itu menuju Cimarome melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu. Jadi ini perawal kereta daripada larang yang mengarah ke Bandung. Tiba-tiba ada mobil penumpang yang melintas terserat 5 meter. Diduga sopir minibus tak mengetahui ada kereta yang akan lewat. Kalau yang memberi tahu yang di depan rel kereta memang sudah ngasih tahu. Sudah ngasih tahu di bilang stop-stop kemungkinan. Ada kemungkinan yang bawa mobilnya kurang mas padalah, kurang hati-hati. Jadi nggak ngeliat ke depan, yang ngeliatnya kayaknya agak melamun gitu ya. Nah pada namanya kereta kan nggak begitu lama ya, persekian detik langsung terjadi. Seluruh korban baik yang tewas maupun luka dievakuasi ke rumah sakit umum daerah RSUD Cibabat, kota Cimahi. Dan hingga kapis petang, bertambah lagi satu orang meninggal dunia, hingga total korban tewas menjadi empat orang. Mereka terdiri dari sopir minibus dan tiga penumpang, yakni seorang wanita dan dua bocah. Sedangkan dua penumpang lainnya berusia remaja, kondisinya kritis dalam perawatan di rumah sakit. Jadi dari lima itu memang dalam korban itu dalam satu keluarga. Sementara kondisi ketiga yang sedang kami tangani, masih dalam proses penanganan kami juga di IGD rumah sakit Cibabat, masuk ke dalam kategori dengan kondisi cedera kepala berat ketiga-tiganya. Tiga dari empat korban tewas merupakan satu keluarga, warga asal Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Cenasa para korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebentar itu hingga kapis malam, perjalanan kereta yang sempat terganggu kembali normal setelah bangkai minibus dievakuasi. Mohd Abbas melaporkan dari Kota Cimahai, Jawa Barat.